Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Alhamdulillah masih bisa berjumpa lagi dengan teman-teman semua. Sebelumnya mohon maaf Mimin gak bisa update hari kemarin. Karena kondisi saat ini sudah mulai disibukan dengan kandang. Sampai tak sempat menulis sedikitpun ceritanya kemarin. Dan Alhamdulillah hari ini Mimin bisa menyelesaikan satu episode. Kita lihat nanti apa masih bisa melanjutkan tulisannya hingga bisa tayang dua kali hari ini. Tunggu saja ya. Oke kita mulai saja ceritanya. Di episode sebelumnya telah diceritakan. Jika rumah Pak Bayu didatangi orang-orang suruhan dari keluarga HS. Sedangkan Pak Bayu sendiri saat ini sedang dalam perjalanan untuk menengok Aulia di rumah sakit. Sama halnya dengan para adik angkat Kinan yang saat ini sudah bergerak ke rumah sakit. Kita ceritakan dulu kondisi di ruangan perawatan Aulia saat ini. Setelah zuhur, ruangan Aulia terlihat banyak orang karena hampir semua tante-tante Fajar datang menjemuk Aulia. Beberapa dari mereka terlihat masih di dalam ruangan Aulia. Sedangkan yang lainnya sudah berbincang dengan Fajar dan Kinan di luar ruang perawatan. Di balai-balai itu, nampak Kinan Fajar dan Pak Bayu juga ada di situ. Mereka sedang mengobrol mengenai kejadian di rumahnya. Yang dia ketahui dari istrinya setelah menelpon balik pakai HP Anissa. Terlihat di balai itu, Cindy dan Jessica pun terlibat dalam perbincangan dengan Pak Bayu. Dan dengan kematangan serta pengalamannya. Sudah diputuskan Kinan akan langsung mengurus dari hulunya saja. Saat itu juga sudah mengkondisikan. Pak Willy menyiapkan semua tim ahlinya untuk mengurus masalah itu. Dan hal ini juga untuk mencegah Fajar yang memaksa ingin ikut Pak Bayu terjun langsung ke kampungnya. Jadi begitu saja Pak, Bapak sekarang jangan bertindak apa-apa. Biar tim saya yang membereskan semuanya dengan keluarga HS. Kata Kinan yang membuat Pak Bayu lega. Masalah yang dikhawatirkan warganya akan segera bisa diselesaikan. Setelah mendapat perintah dari Kinan, Pak Bayu pun pamit untuk kembali pulang. Dia mengkhawatirkan kondisi istrinya yang pasti masih ketakutan setelah kejadian sebelumnya. Dan Pak Bayu pun meninggalkan Anissa untuk tetap disitu menemani Aulia. Dirinya khawatir jika anaknya ikut pulang. Masalah di kampungnya belum sepenuhnya bisa dikendalikan oleh timnya Kinan. Kita kembali ke ruangan perawatan Aulia. Di mana disitu Aulia terlihat dikelilingi tante-tantenya Fajar. Kondisi Aulia sendiri sudah terlihat baikan. Namun masih belum diizinkan pulang oleh dokter Zahra. Dan pemulihannya akan lebih baik disitu dulu. Karena menurut perhitungan Zahra, jika Aulia dipondok, dirinya akan kembali teringat terus pada almarhum ayahnya. Jadi gitu nak, sebaiknya kamu tetap disini dulu. Atau kalau kamu bosan di rumah sakit, kamu bisa tinggal di rumah nenek saja. Kata Mama Ayu yang sejak pagi sudah datang ke rumah sakit setelah mendengar kabar dari Kinan. Aulia pun terlihat hanya terdiam. Dia seolah sedang memikirkan sesuatu. Dan omongan Mama Ayu pun disambut baik oleh semuanya. Bahkan semuanya menawarkan rumah mereka untuk tempat pemulihan Aulia dulu. Akhirnya karena mendengar semuanya menawarkan tempat mereka. Membuat Aulia akhirnya bicara, makasih nek dan tante semuanya. Sepertinya Aulia akan disini saja sampai benar-benar pulih. Dan soal kedepannya Aulia pikirkan saja nanti. Kata Aulia yang membuatnya lega. Karena Aulia menuruti keinginan mereka untuk tidak pulang ke pondok dulu sebelum benar-benar pulih dan siap mentalnya. Di lain tempat, tepatnya di pondok pesantren milik Aulia, terlihat di depan rumah Aulia masih lumayan banyak orang di situ. Selain para santri yang bergiliran ngaji di rumah Aulia, beberapa tamu pelayat pun masih saja ada yang datang. Sedangkan di dalam sebuah ruangan gedung pondok, terlihat Ustadz Munir dan Zaid sedang berbincang. Mereka membahas soal kepengurusan baru yang tidak melibatkan MTK pada posisi penting di struktural pengurus pondok. Jelas itu membuat Ustadz Munir kecewa. Apalagi posisi dirinya justru digantikan oleh anak yang dianggapnya masih bau kencur. Entah apa yang mereka bicarakan saat ini. Yang jelas mereka berdua terlibat pembicaraan yang sangat serius. Sedangkan di ruangan kepala pondok, Ustadz Hambali terlihat sedang memeriksa semua data-data keuangan yang terakhir sebelum pergantian bendahara. Dan karena dia tak memiliki kemampuan dalam bidang keuangan ini, maka dia pun segera menelpon Sarah untuk segera kembali ke pondok dan mengambil alih tugas yang sudah dilimpahkan padanya. Mau tak mau telpon dari Ustadz Hambali itu membuat Sarah harus kembali siang itu juga. Dirinya langsung berpamitan pada Aulia dan yang lainnya. Sarah pun diantar salah satu sopir kinan untuk kembali ke pondok. Singkat cerita, tiga hari sudah Aulia berada di rumah sakit. Tiga hari juga Fajar menungguinya. Dia bergantian dengan Anissa yang memang sudah disuruh untuk tidak pulang dulu ke kampungnya. Dan pagi ini, Aulia yang sudah meminta untuk pulang sedari kemarin. Akhirnya diizinkan oleh Zahra. Pagi ini, Aulia Fajar dan Anissa pun sudah bersiap-siap untuk kembali ke pondok. Dengan diantar patio dan beberapa pengawal kepercayaan kinan. Mereka pun kembali ke pondok dengan lancar. Sesampainya di pondok, Aulia dan yang lainnya langsung menuju ke rumah almarhum Kiai Hamdan. Di situ terlihat masih ada beberapa santri yang gantian mengaji di ruangan tengah rumah Aulia. Kedatangan Aulia ini pun disambut oleh Ustadz Hambali yang tak lain adalah satu-satunya keluarga Aulia yang ada di situ. Fajar dan Ustadz Hambali pun kini terlihat sedang berbincang di depan rumah Aulia. Pak Ustadz, bagaimana situasi pondok saat ini? Tanya Fajar yang langsung bertanya soal kondisi pondok sepeninggalan Kiai Hamdan. Alhamdulillah nak, semuanya baik-baik saja. Para santri sudah mulai terbiasa dengan tidak adanya Abah Haji. Namun sepertinya ada sedikit masalah yang Sarah temukan di data-data keuangan saja. Nanti Sarah sendiri yang akan membahas masalah ini. Anak tak terlalu paham soal seperti itu. Jelas Ustadz Hambali pada Fajar. Dan secara kebetulan, Sarah terlihat sedang berjalan ke arah mereka. Sarah yang mengetahui Aulia sudah pulang. Dia pun langsung saja meninggalkan ruangannya dan bergegas ingin menemui Aulia. Assalamualaikum, Pak Ustadz, Mas Fajar. Sapa Sarah saat sudah ada di depan Fajar dan Ustadz Hambali. Dan keduanya pun menjawab salam dari Sarah tersebut. Lalu kembali bicara, anak permisi ke dalam dulu ya. Kata Sarah yang langsung disambut anggukan kepala Pak Ustadz dan Fajar. Setelah di dalam, dirinya pun langsung menemui Aulia yang masih berada di kamarnya. Selang beberapa saatnya, Sarah meninggalkan Aulia yang katanya ingin mengaji dulu di ruangan tengah itu bersama beberapa santri yang kebagian giliran untuk mengaji. Sarah pun keluar rumah dan berencana untuk kembali ke ruangan kerjanya. Namun dirinya dihentikan oleh Ustadz Hambali. Sebentar nak Sarah. Tadi Mas Fajar soal masalah yang ditemukan nak Aulia. Namun Bapak tak bisa menjelaskannya. Silahkan nak Sarah saja yang menjelaskannya langsung. Kata Ustadz Hambali yang langsung dijawab Sarah. Oh iya Pak Ustadz. Jawab Sarah. Mas, kalau soal ini, sebaiknya Mas Fajar ikut saya ke ruangan saya. Biar Mas bisa lebih jelas kalau melihat data-datanya. Kata Sarah yang disambut baik langsung oleh Fajar. Oh begitu ya. Baiklah kalau begitu kita kesana saja. Ana mau tahu jelas apa yang Kak Sarah temukan. Kata Fajar yang langsung berdiri dari duduknya. Dan mereka berdua pun berjalan ke arah gedung sekretariat Yayasan Pondok itu. Sesampainya di dalam gedung itu. Terlihat di dalam gedung itu ada beberapa meja. Yang diperuntukkan untuk Sarah Abdul dan beberapa kepala biro. Namun ternyata tak ada siapapun di situ. Memang sudah tak aneh lagi. Karena saat ini adalah jamnya mereka mengajar. Semua yang bekerja di ruangan itu merangkap sebagai pengajar juga. Sarah pun sudah tak asing lagi dengan kondisi seperti ini. Dia langsung menuju ke meja tempat kerjanya. Dia lalu duduk di depan komputernya. Sedangkan Fajar masih berdiri di samping Sarah yang sedang membuka file data keuangan. Namun Sarah terlihat sangat terkejut. Saat dirinya tak menemukan folder keuangan yang sedang dia pelajari sebelumnya. Kok foldernya hilang sih? Padahal Ana tadi sebelum ke rumah Aulia masih memeriksa data di folder itu. Mana belum sempat di backup pula. Kata Sarah terlihat panik. Melihat kepanikan Sarah. Fajar pun bicara. Tenang dulu kak. Apa data itu hanya kak Sarah yang simpan sebelumnya? Tanya Fajar. Enggak mas. Data itu ada di komputer ini. Terus di komputernya Pak Ustadz hambali sama di komputernya Abdul. Jawab Sarah yang seolah teringat dengan data itu. Baguslah kalau begitu. Kita coba buka di komputer mereka kalau begitu. Kata Fajar yang langsung bertanya di mana meja Abdul. Fajar pun menyalakan komputer yang biasa digunakan Abdul. Sedangkan Sarah ke meja yang biasa dipakai Ustadz hambali. Dan ternyata saat dicari oleh mereka. Data yang mereka cari pun tak ditemukan. Hal ini jelas membuat Sarah panik. Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa biasa hilang semua datanya? Kata Sarah yang makin terlihat panik. Tapi Fajar tetap terlihat tenang. Kak, tenang dulu. Bukankah masih ada data manualnya? Tanya Fajar yang mengingatkan Sarah. Oh iya bener mas. Ana lupa. Kata Sarah sambil tersenyum. Lalu dia pun menelpon Ustadz hambali. Dia bertanya soal data yang sudah di print kemarin. Dan diserahkan pada Ustadz hambali. Lalu Ustadz hambali pun bicara jika dirinya sendiri yang akan ke ruangan dimana Fajar dan Sarah berada kini. Dan tak lama kemudian, Ustadz hambali pun sudah datang. Dia langsung saja ke mejanya. Dan segera mengambil bindeks yang dipakai untuk menyimpan berkas dari Sarah kemarin. Namun saat dia buka bindeksnya, Ustadz hambali pun terkejut. Karena berkas itu tak ada di bindeks yang dia ingat betul berkas itu sebelumnya dia simpan di situ. Kenapa tidak ada? Kata Ustadz hambali yang nampak heran. Fajar sesaat terdiam melihat situasi yang terjadi di ruangan itu. Lalu setelah berpikir sesaat, Fajar pun bicara. Kak, ada siapa saja tadi di ruangan ini sebelum kakak meninggalkan ruangan. Tanya Fajar yang merasa apa yang terjadi saat ini bukan suatu kebetulan. Tak ada siapa-siapa di sini mas. Cuma Ana saja. Jawab Sarah. Artinya ruangan ini tadi kosong setelah ditinggal kakak. Mungkin saja ada yang masuk ke sini saat kakak di rumah kak Aulia tadi. Kata Fajar lagi. Pasti begitu. Ini tak mungkin hilang begitu saja. Data di tiga komputer hilang bahkan manual datanya saja hilang. Kata Sarah yang sudah mulai curiga dengan kejadian yang terjadi saat ini. Saat mereka sedang membahas apa kemungkinan yang baru saja terjadi. Abdul masuk ke ruangan dengan mengucapkan salam terlebih dahulu. Lalu Abdul pun menghampiri ketiga orang yang sedang berbincang di dekat mejanya Ustadz Hambali. Wah udah balik lagi ya Jajar. Bagaimana kakak Aulia? Tanya Abdul yang tak tahu apa yang terjadi di ruangan itu. Dirinya justru malah bertanya soal Aulia. Eh Dul, kak Aulia sudah baik kan? Kebetulan Antum datang. Kita lagi ada masalah di sini. Kata Fajar yang langsung menceritakan apa yang terjadi saat ini. Abdul pun tersenyum. Lalu dia bicara. Oh soal itu. Tenang saja Jajar. Ana sudah ada kopiannya. Kata Abdul sambil merogoh saku celananya. Dia pun mengeluarkan flash disk dan memberikannya pada Fajar. Semuanya ada di situ. Kata Abdul. Lalu Fajar pun memberikannya pada Sarah yang langsung berjalan ke arah mejanya. Sarah pun membukanya di komputer kerjanya. Alhamdulillah. Memang ada datanya. Kata Sarah sambil menghela nafasnya. Dirinya seolah merasa lega karena data penting yang sedang diperiksanya masih selamat. Lain kali sebelum off. Kakak backup dulu datanya. Kata Fajar yang disambut anggukan kepala Sarah. Lalu Sarah pun bicara lagi. Nah ini Jar. Ana merasa ada yang mengganjal dengan data ini. Lihat, tiap bulan aliran dana yayasan banyak masuk ke Biro Dawah dan pengabdian umat. Jumlahnya sangat besar. Padahal setelah Ana selidiki kemarin. Justru banyak keluhan dari bagian itu. Para ustad yang biasa rutin melakukan pengajian di beberapa wilayah. Justru belakangan mereka tak mendapat fasilitas yang biasanya. Bahkan operasional mereka saja mereka tanggung sendiri. Dan ada laporan jika beberapa daerah yang mengajukan proposal. Dan meminta bantuan untuk acara-acara keagamaan. Justru tak mendapatkan apa yang mereka minta. Padahal biasanya hal seperti ini sudah biasa. Kita selalu membantu acara-acara mereka. Dan ini memang sudah jadi kemauan almarhum Abah Haji. Benarkan Pak Ustadz. Kata Sarah sambil melirik ke arah Ustadz Hambali. Iya benar nak. Almarhum memang memerintahkan Ana. Untuk lebih banyak mengalokasikan dana buat pengabdian umat. Ana dan Ustadz Munir sudah paham kemauan almarhum. Namun kenapa bisa terjadi seperti itu. Padahal dana yang dialokasikan ke Biro pengabdian umat itu lebih besar dari sebelumnya. Apa yang terjadi sebenarnya? Kata Ustadz Hambali yang terlihat mengerutkan keningnya. Semuanya pun terdiam sesaat. Lalu terdengar Abdul bicara. Sepertinya hal ini ada kaitannya dengan hilangnya data-data tadi Pak Ustadz. Kata Abdul yang pemikirannya dianggap masuk akal oleh semuanya. Benar Bull. Mungkin hilangnya data itu bukan suatu kebetulan. Pasti ada orang yang tak mau masalah ini diketahui kita. Kata Fajar yang disambut anggukan kepala semuanya. Oh iya. Siapa kepala Biro pengabdian umat saat ini? Tanya Fajar yang langsung dijawab Sarah. Yang saat ini menjabat posisi itu Ustadz Ahmad Mas. Jawab Sarah. Namun dia baru ditunjuk setelah kepengurusan yang baru dibentuk setelah surat wasiat almarhum Abah Haji. Lanjut Sarah. Fajar pun mengangguk faham. Lalu dia bicara lagi. Terus siapa yang menjabat sebelumnya? Dan siapa saja yang berwenang atas rekeningnya? Zaidnak. Dan pemegang rekeningnya pun dia. Namun jika mau mencairkan harus ada tanda tangan saya. Dan Ustadz Munir juga sebagai bendahara. Kata Ustadz Hambali. Oh jadi begitu rupanya. Kata Fajar yang terlihat mulai paham dengan permasalahan yang terjadi. Pak Ustadz. Ana bukan Suuzon. Namun sepertinya masalah yang terjadi hari ini ada kaitannya dengan Pak Ustadz Munir dan Zaid. Bagaimana Pak Ustadz akan mengurusnya? Tanya Fajar yang membuat Ustadz Hambali berpikir keras. Karena dia tahu. Ustadz Munir adalah Ustadz senior. Dia paling senior di antara yang lainnya bahkan dirinya sendiri. Dan dulunya sangat dipercaya almarhum kakaknya. Namun dalam surat wasiat, justru kakaknya itu tak memasukkan lagi nama Ustadz Munir. Apa kakaknya sudah tahu apa yang terjadi sebenarnya? Hingga tak mempercayakan posisi bendahara lagi padanya. Dan sepertinya almarhum menginginkan pengurus baru ini bisa menyelesaikan masalah ini. Bagaimana Pak Ustadz? Tanya Fajar lagi saat melihat Ustadz Hambali yang masih berpikir keras untuk menentukan sikapnya saat ini. Bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah yang ditemukan Sarah ini? Dan apa sebenarnya yang terjadi? Apakah pencurian data itu memang dilakukan untuk menutupi borok yang sudah terjadi di kepengurusan sebelumnya? Dan apakah itu melibatkan Ustadz Munir atau Zaid? Kita akan ketahui jawabannya di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena sudah memasuki masa panen ayam. Membuat waktu admin sedikit terganggu saat menulis ceritanya. Jadi harap maklum saja jika tak selancar biasanya dalam updatenya. Jika ada lebih banyak waktu, admin tentu akan terus update bahkan mungkin saja lebih dari satu episode seharinya. Namun semua itu dipengaruhi oleh aktivitas di kandang juga ya guys. Jadi harap sabar dan tunggu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.